Sekarang kita angkat ya, ini udah matang, kita tiriskan Kroket singkong Singkong kita rukus, satu kro ya, kita rukus Nah, kita rukus sampai mumpuk Banyak ya, nah, nggak mumpuk Kita matikan kontornya, kita angkatkan singkong Singkong yang sudah mumpuk dan juga mengikat Singkongnya yang sudah kita rukus tadi, kita ulek Kita ulek ya, dan beginiannya kita buang sih Boleh pakai apa aja ya, garolas atau apa yang beruletnya Kalau tidak punya alat kayak gini Ini ya, udah agak halus Terus kita mumpuk, Kak Ros mau pakai sarung Mau pakai sarung tangan Ini bisa pakai ulekan juga bisa sih sebenarnya kalau kita mau pakai ya Ini kalau ada dia apanya Nah, kurat-kurat singkongnya di bawang ya Kita kasih garam Garam kita kasih Lebih ada rasa ya Nah, sendok teh Kasih masaknya juga Ya, setengah sendok teh juga ya Ini pengganti kentang Ini kropet Kropet dari singkong Kita lemah kentangnya mahal Jadi buat air singkong Nah, begini Kayak gini kita buang ya Lalu kita kasih Ini kelengkong Ini peningkong Banyaknya aja ya Kita kasih peningkong aja Dua Kita kasih bubain kira-kira 2 sendok makan ya ini kita aduk selesai kita bikin isiannya ya tadi bawang merah atau siris-siris lima buah ya atau bawang bombay bisa ya bawang bombay setengah karena bawang bombay nggak ada kita mengganti bawang bombay karena putih bawang merah bawang putihnya juga lima siung ya lima siung kita pincang atau haluskan kita ongseng-ongseng sampai wangi ya daging ayam dicincang atau dihaluskan harus pakai 250 kan ya rapat ini daging ayamnya kita masukkan dihaluskan 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 machines sampai matang kita tambah sauri ya biar tambah enak ya kira-kira 1 sendok teh atau 1,5 sendok makan jangan lupa ikutin rasa ini kalau kita dicucin tadi ini enak banget loh enak berasa mericaknya manis ini rasa garamnya pakai bawang daun bawang ini kita terus pakai 2 batang kita kasih tepung seribu tadi 2 sendoknya seribunya kita campur air 2 sendok sendok makan kita aduk-aduk ini biar halus biar lengket ya sayurannya biar merekat biar sekitar matikin ya langsung kita aduk-aduk selamat menikmati 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 isian kroket singkongnya ya sekarang kita bikin isiannya ya langsung kita isi isiannya secukupnya ya selamat menikmati begitu seterusnya ya kita bikin ini lumayan mantap gede gede ya udah kita isi dengan isiannya tadi sekarang kita pakein tepung panir dengan celupan sebelum digoreng ya ini putih telur putih telurnya tadi dua putih telurnya dua setelah dipolesin ke ini kita angkat masukin ke tepung panir tepung panirnya langsung kita ini oke ya udah kita kasih tepung panir saatnya kita goreng kita goreng secukupnya kalau mau di frozen juga bisa ya nah Kak Ros mau goreng ya sebagian apinya sudah panas kita kecilin aja apinya ya jangan lebar panas panas sekarang kita lihat ya kita balik ini ini nya kroketnya biar tidak gosong biar cepat matanya panas 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 pan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!